Intro Bangunan tua bekas kantor KW Danan di Kecamatan Panggul diusulkan menjadi situs jagar budaya pertama di Kabupaten Trenggalek. Selain itu pemerintah daerah juga mulai menginventarisir situs-situs kebudayaan lainnya. Sementara itu tim ahli jagar budaya Provinsi Jawa Timur juga telah menilih dan mengobservasi bangunan itu. Observasi terhadap bangunan ex-KW Danan peninggalan Belanda itu sudah dilakukan TACB Pemprov Jatim pada beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya bangunan itu dijadikan situs jagar budaya. Hasilnya setelah dirapatkan dan disidangkan kemudian ditentukan jika bangunan bekas KW Danan Panggul itu layak atau patut sebagai jagar budaya. Saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek masih menunggu surat rekomendasi resmi dari TACB Pemprov Jatim. Nantinya rekomendasi itu akan dijadikan dasar Pemkap untuk mengeluarkan surat penetapan situs jagar budaya yang akan ditanda tangani. Bupati Trenggalek, Mohamad Nur Arifin menyampaikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan mengembangkan pariwisata dan melestarikan budaya. Saat ini pemerintah daerah masih menginventarisir situs-situs kebudayaan di Kabupaten Trenggalek. Salah satunya ex-KW Danan Panggul yang direncanakan untuk ditetapkan sebagai situs jagar budaya. Kita memang sekarang menginventarisir beberapa situs-situs kebudayaan. Salah satunya juga kerjasama budaya sedang kita dorong. Insya Allah kerjasama dengan Yogyakarta juga berlanjut, baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan perakon di sana. Karena kita ingin poros Jogja, Trenggalek itu bisa benar-benar menjadi poros ekonomi yang nanti bermanfaat untuk masyarakat. Maka salah satunya agar ekonomi kita juga tidak menjadi ekonomi yang merusak, salah satunya dengan melakukan pelestarian budaya dan juga pelestarian lingkungan. Mas Ipin juga menambahkan untuk memaksimalkan perkembangan pariwisata melalui budaya itu, Pemkap Trenggalek juga menjalin kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah, Yogyakarta maupun pihak Keraton. Dia menargetkan ke depannya antara Yogyakarta, Trenggalek dan sebaliknya bisa menjadi poros ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat.